Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah ya Malam ini admin melakukan penanaman tomat Alhamdulillah kita akan share juga Ke teman-teman semua untuk ilmunya ya Yang pertama kita semai tentunya ya Baik itu di polybag ataupun di tanah langsung Nah catatan untuk tomat ya Admin akan berikan ke teman-teman semua Untuk diperhatikan Yaitu bakteri sida kita harus punya Pungi sida juga harus punya Karena tanaman tomat ini Baik di persemayan ataupun di Media tanam itu rentan Jamur dan bakteri Nah seperti ini contohnya Ini kena bakteri Waktu kemarin sore hujan Dan persemayan ini disiram hujan Sebentar hujannya Tapi kena bakteri Nah jadi Bagi teman-teman kalau mau menanam tomat Yang wajib dimiliki Yaitu bakteri sida dan pungi sida Bahkan untuk pupuk Pupuk kalsium juga harus punya Baik itu kalsium boron Ataupun kalsium nitrat Atau kalsium plus trichoderma Nah untuk Persemayan Sebaiknya Usahakan jangan lebih dari 17 hari Setelah semai Nah ini contohnya Nah usahakan Ketika kita menanam Jangan lebih dari 17 hari Kenapa? Karena biasanya Persemayan tomat ini Atau bibit tomat ini Kalau ketuaan itu Kutilang Sahabatan ya Kurus tinggi langsing Seperti ini Dan kadang-kadang Kalau ketuaan itu Nanti rubuh dari sini Dari ruas daun ini Nanti tumbuh akar Sahabatan ya Kalau menyentuh tanah Sahabatan ya Nah makanya usahakan 17 hari setelah semai Itu sudah langsung dipindah tanamkan Nah contohnya seperti ini Sahabatan ya Ini akan admin contohkan Untuk contoh bibit yang pas Untuk ditanam Sahabatan ya Nah untuk memindah tanamkan bibit Dari persemayan Kalau langsung ke tanah Seperti ini Usahakan disiram terlebih dahulu Sehingga media semai Basah Sahabatan ya Dan kalau basah Ini mudah kita mengambil Atau menggali akar Tanaman tomat ini Sahabatan ya Nah admin akan contohkan Untuk pengambilan bibit Di persemayan Yang tanahnya basah Sahabatan ya Nah kita cukup Lakukan seperti ini saja Ini akan ikut Beserta tanahnya Ya kalau basah Ya tentunya Media semai juga Harus bagus Harus gembur Sehingga kita Pada saat mengambil Seperti ini Akan lebih mudah Akar tidak terganggu Tentunya sahabatan ya Nah sahabatan nih Kali ini admin akan contohkan Ke teman-teman semua Untuk media tanamnya Yaitu media tanam Polybag Sahabatan ya Usahakan media tanam juga Bagus Sahabatan ya Usahakan membuat media tanam Baik itu polybag Ataupun di media bedengan langsung Itu jangan langsung ya Maksudnya setelah mencangkul Kalau media tanam itu Itu diamkan dulu 15 hari Atau 1 bulan Sahabatan ya Dan sebelum Dibuat bedengan Usahakan Tabur kapur dolomit dulu Dan kalau misalkan Teman-teman ada Kotoran hewan Bisa ditabur kotoran hewan Sebelum Ditanami ya Sebulan Sebelum ditanami Dan usahakan Menggunakan pupuk organik Baik itu Tricoderma Am4 Atau Pupuk organik lainnya Supaya tanaman tomat Lebih sehat Dan lebih cepat Pertumbuhannya Nah pada video kali ini Admin akan share Untuk ilmunya Untuk ilmu dagingnya Sahabatan ya Karena tanaman tomat ini Ternyata cocok Menggunakan media tanam Organik Sahabatan ya Walaupun kita Pengguna kimia Atau Mungkin ada sebagian Yang semi Organik Bisa Gunakan tips ini Sahabatan ya Kita lakukan Yang pertama Itu tadi Persemaian Gak boleh dari 17 hari Setelah semai Kedua Tips dari Maman Adajay channel Yaitu Tanamnya sore hari Atau malam hari Seperti ini Nah setelah Ditanam Langsung kita siram Nah Untuk ilmu daging Yang selanjutnya Untuk yang ketiganya Yaitu media tanam Usahakan menggunakan Akar bambu Dan tanah perakaran bambu Nah ini akar bambu Seperti ini Ini adalah contoh Tanaman yang pas Untuk tanaman tomat Bahkan Kalau teman-teman Ada akar Kayu lapuk Akar Kelapa Ataupun akar Kayu apa saja Itu juga boleh disertakan Yang sudah lapuk Yang sudah remah Yang sudah mirip tanah Nah ini cocok Untuk media tanam Sahabat ini Untuk tanaman tomat Nah usahakan Setelah ditanam Gunakan sungkup Seperti ini Bisa dengan Gedebok pisang Seperti ini Sahabat ini Untuk menghindari Sengatan sinar matahari Matahari langsung Sahabat ini Atau dengan media Apa saja Seperti ember Seperti ini Ini juga bisa digunakan Atau bagi teman-teman Yang punya paranet Teman-teman ya Bisa juga Menggunakan paranet Sahabat ini ya Nah ini hanya contoh saja Admin Menggunakan ini ya Menggunakan Gedebok pisang Alhamdulillah aman ya Tunas airnya juga sudah pada tumbuh Alhamdulillah untuk tanaman cabenya Sahabat ini ya Ini hanya contoh saja Untuk realnya Sahabat ini ya Nah Untuk teman-teman Yang punya paranet Bisa gunakan paranet Atau bisa gunakan Daun kelapa Seperti ini Nah ini testimoninya Sahabat ini ya Ini usia 3 hari Setelah tanam Alhamdulillah Tidak stres sama sekali Sahabat ini ya Ini tanaman melon Kinasi F1 Sahabat ini ya Alhamdulillah Tidak stres sama sekali Setelah 3 hari Penanaman Dan Alhamdulillah Sekarang sudah tumbuh ya Kucuknya sudah mulai Tumbuh 3 hari Setelah tanam Sahabat ini ya Nah Untuk selanjutnya Sahabat ini ya Selama 3 hari Setelah ditanam Tanaman tomat ini Siram setiap sore saja Ya Pagi Jangan sore saja Nah Untuk selanjutnya Nah di usia 25 hari Setelah tanam Nanti teman-teman Rempel daun tomat 5 daun dari bawah Berhitung dari bawah Sahabat ini ya 5 daun dari bawah Atau Sisakan 2 Daun Sebelum Cabang Y Atau cabang P Jadi di bawah P itu Teman-teman Sisakan 2 daun Dan ke bawah Buang semuanya Itu di usia 25 hari Setelah tanam Sahabat ini ya Kemudian admin juga Akan bagikan Untuk pemupukannya Sahabat ini ya Ini sesuai pengalaman Tahun lalu admin menanam tomat Nah di persemayan Itu juga sudah boleh Dipupuk Sahabat ini ya Itu usia 7 HSS Itu sudah kita bisa Menggunakan pupuk Ultradap ya Ultradapnya 3 sendok Lalu NPK 16 5 sendok Per 10 liter air Dan usahakan Dicampur dengan pupuk organik Yang murahnya Yaitu menggunakan yakul Juga boleh disertakan Untuk menghindari Bakteri yang akan Menghantam Persemayan Sahabat ini ya Boleh juga dicampur Dengan pupuk kalsium Ataupun di rolling Misalkan 7 HSS Kita pupuk Dengan NPK 16 Dan ultradap Kemudian 10 HSS Kita kocor lagi Menggunakan kalsium Nah untuk selanjutnya Setelah kita tanam Misalkan nih Usia 17 HSS Kan kita tanam nih Lalu kita pupuk Dengan NPK 16 5 sendok Ultradap 3 sendok Dan lakukan seperti itu Sampai 25 HST 7 hari sekali Kita kocor terus Menggunakan NPK 16 5 sendok Ultradap 3 sendok Sampai 25 hari Setelah tanam Nah setelah 25 hari Setelah tanam ke atas Baru kita bisa tambah Dengan pupuk Pembuahan Atau pupuk Pase generatif Seperti NPK grower NPK booster Atau Setelah berbuah Nanti Dengan KNO3 putih Dan tentunya Pupuk organik Juga Harus kita gunakan Terus Sampai habis Tomatnya Sahabat Taniah Dan juga Bakterisida Fungisida Harus tetap disertakan Dalam tiap penyeprayan Untuk selanjutnya Pestisida juga penting Sahabat Taniah Pestisida ini Untuk persemayan Juga sudah boleh Kita spraykan Nah kalau untuk persemayan Kita gunakan regen saja Karena regen ada JPT nya Nah untuk di media tanam Kita gunakan Pestisida Abamectin Diroling dengan Imidacropid Atau Juga teman-teman Siapkan Pestisida yang Bawah menyengat Seperti kurakron Untuk mencegah Lalat buah Ulat bor Dan hama-hama Lainnya Nah usahakan Untuk insektisida ini Tunggal ya Jangan dicampur pupuk Ataupun dicampur dengan Pungisida Oke sahabat Tani Terima kasih Seperti itu Sharing dari Maman Adai Channel Untuk bodi daya tomat Dari 0 Sampai 25 hari Setelah tanam Semoga bermanfaat Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton